Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatina semuanya, bagaimana ibadah puasanya? Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Levy Fahul Afifi dalam program ceramah akhir pekan di Inan News TV Sahabatina yang dirahmati Allah Bulan puasa menjadi bulan yang baik untuk kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat Meskipun kerap kali hasrat kita untuk membunuh kebosanan adalah bermain media sosial Maka tema kita hari ini, kita akan membahas tentang berpuasa media sosial Apakah perlu dan apa sih manfaatnya? Sahabatina yang dirahmati Allah Puasa bahasa Arabnya adalah As-Siyam yang bermakna menahan Allah SWT menggunakan kata ini ketika menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan Sayyidatullah Mariam Allah SWT berkirman Allah menyuruh kepada Mariam bahwa ketika ditanya oleh seseorang katakan kepada mereka bahwasanya aku bernasar kepada Allah untuk berpuasa Berpuasa dari apa? Berpuasa daripada berkata-kata kepada orang Maka daripada makna ini kita dapat mengetahui bahwa makna bahasa daripada puasa itu adalah menahan diri Lalu, apakah yang kita mesti tahan ketika kita beribadah puasa? Secara fitih, yang kita mesti tahan ketika kita berpuasa adalah perkara-perkara yang mematakan puasa Yaitu makan, minum, dan juga berhubungan suami istri Namun, apakah itu saja yang kita mesti tahan? Sesungguhnya tidak Karena Nabi SAW dalam sebuah hadith Ruwayat Imam Al-Tabrani berkata Betapa banyak orang yang berpuasa Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut Kecuali hanya lapar dan dahaga saja Maka, ini yang harus kita ketahui Orang yang berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja Tetapi, ada perkara lain yang harus dia tahan Di antaranya adalah kita mesti menahan pandangan kita Kita mesti menahan syahwat kita Dan perkara-perkara yang lain yang dapat melalaikan kita daripada Allah SWT Sahabat Ina yang dirahmati Allah Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Bahwa esensi berpuasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar Akan tetapi juga menjaga diri dari hal-hal yang bersifat negatif Baik itu niatan, ucapan, dan juga pandangan kita Maka pada dewasa ini Tentu kita sebagai manusia tidak bisa terlepas daripada media sosial Media sosial seolah menjadi salah satu kebutuhan primer di masa kini Lantas, perlukah kita selama puasa ini Membatas diri dari pemain media sosial Nah, mungkin pertanyaan ini disesuaikan dengan bagaimana Dan atas tujuan apa kita mengakses media sosial Cara kita menyikapi media sosial juga berpengaruh Dengan apa manfaat yang kita ambil Ataupun apakah lebih banyak motor yang kita dapatkan Daripada bermain media sosial ini Sahabat Ina yang dirahmati Allah Ibadah puasa ini adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya Karena amal ibadah dari puasa adalah untuk Allah SWT Sehingga pahalanya pun bisa lebih besar dibanding ibadah yang lainnya Dalam sebuah hadis dikatakan Sesungguhnya segala amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan Segala kebaikan kita akan dilipat gandakan Sepuluh kali lipat Atau bahkan tujuh ratus kali lipat Illa sawm Kecuali sawm Kecuali puasa Assawm li kata Allah Wa anna ajizi bihi Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya Kenapa pahala ini diberikan ganjaran yang begitu besar Oleh Allah SWT Karena kata Allah Ya turku ta'amahu wa syahwatahu li ajri Seseorang itu ketika berpuasa Meninggalkan makanannya Meninggalkan syahwatnya Demi Allah Demi untuk aku kata Allah Inilah kenapa ketika orang berpuasa itu Dia tidak hanya Mesti meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa saja Tetap dia diharapkan juga bisa menahan dirinya Dari syahwat-syahwat yang bisa berusak pahala ibadah puasa itu Sahabat inah yang dirahmati Allah Lalu apakah perlu kita berpuasa media sosial Nah sesungguhnya ini Kita perlu Perhatikan Dan kita perlu Lebih Cermat Apa yang kita dapat daripada bermedia sosial Apakah manfaat Lebih banyak yang kita dapatkan Ataupun mudorot Selama ini Seringkali Media sosial menjadi Lahan untuk kita Saling bertengkar Berkomentar yang tidak baik Kemudian Ketika itu Emosi kita tidak terkendali Padahal Nabi bersabda dalam sebuah hadith Ini meru'un Ka talahu Aw syatamahu Fakul Inni sa'im Ketika ada orang yang mengajak berkelahi Bertengkar Ataupun mencaci maki Maka katakan bahwa aku sedang berpuasa Maka inilah Yang harus kita kontrol pada diri kita Bahwa media sosial tidak bisa kita hindari Bahwa kita sekarang sudah berada pada zaman ini Zaman serba digital Maka Apa yang perlu kita Kerjakan adalah Kita bisa mengontrol diri kita sendiri Seandainya media itu bisa membawa kebaikan kepada kita Maka silahkan untuk kita bermedia sosial Tetapi apabila bermedia sosial itu Malah membawa kemoderatan yang lebih banyak kepada kita Sebaiknya kita batasi Penggunaan bermedia sosial pada bulan Ramadan ini Karena apa? Karena tujuan kita beribadah pada bulan Ramadan adalah Agar kita mendapatkan rasa tenang dalam peribadah Maka ketika kita bermedia sosial Kemudian kita tidak mendapatkan ketenangan itu Sebaiknya kita tinggalkan Ataupun kita batasi Bermedia sosial pada bulan yang mulia ini Sahabat ini yang dirahmati Allah Kesimpulan dari Pertemuan kita hari ini adalah Media sosial Bisa menjadi manfaat Atau bahkan bisa mendatakan monolog kepada kita Maka terpulang kepada kita bagaimana memanfaatkan media sosial itu Program cerama akhir pekan ini Merupakan salah satu manfaat yang kita bisa dapatkan daripada media sosial Namun seandainya media sosial ini lebih banyak mendatakan kemoderatan kepada kita Maka sebaiknya kita berpuasa Atau setidaknya mengurangkan aktivitas bermedia sosial pada bulan yang mulia ini Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan pada kita Dalam menjalani ibadah puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton